Kitab Yeremia, Pasal 44 Tuhan memperingatkan orang Yehuda Yeremia menerima pesan dari Tuhan untuk semua orang Yahudi yang tinggal di Mesir. Pesan itu untuk orang Yehuda yang tinggal di kota Migdol, Tahpenhes, Memphis, dan Patentaraos. Demikian pesan itu. Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Orang Israel, mengatakan, Kamu telah melihat semua bencana yang kutimpakan atas kota Yerusalem dan semua kota Yehuda. Kota-kota telah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun penghuninya. Semuanya binasa karena penduduk yang tinggal di dalamnya melakukan kejahatan. Mereka memberikan persembahan kepada berhala asing yang membuat aku marah. Umatmu dan nenekmu yangmu tidak menyembahnya pada masa lalu. Aku telah mengutus hambaku, nabi-nabi, kepada orang itu berulang kali. Mereka menyampaikan pesanku dan mengatakan kepada mereka, Jangan lakukan hal yang mengerikan itu. Aku membenci kamu menyembah berhala. Mereka tidak mendengar nabi-nabi itu dan tidak memperhatikannya. Mereka tidak berhenti melakukan yang jahat. Mereka tidak mau berhenti membakar kemenyan bagi berhala asing. Jadi, aku menunjukkan murkaku terhadap mereka. Aku menghukum kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem. Murkaku membuat Yerusalem dan kota-kota Yehuda puing-puing hari ini. Jadi, Tuhan yang Maha Kuasa ala orang Israel mengatakan, Mengapa kamu menyiksa dirimu sendiri dengan terus menyembah berhala? Kamu memisahkan laki-laki dan perempuan, anak-anak dan anak-anak kecil dari keluarga Yehuda. Jadi, kamu meninggalkan dirimu sendiri tanpa ada yang hidup dari keluarga Yehuda. Mengapa kamu menyakiti hatiku dengan membuat berhala? Sekarang kamu tinggal di Mesir, dan sekarang kamu membuat aku marah dengan memberikan kurban dewa di Mesir. Kamu membinasakan dirimu sendiri. Itu adalah kesalahanmu sendiri. Kamu akan membuat dirimu sendiri menjadi sesuatu bahan percakapan yang jahat oleh orang lain. Dan semua bangsa lain di bumi akan menghina kamu. Apakah kamu sudah melupakan kejahatan yang dilakukan oleh nenekmu yangmu? Kejahatan raja-raja Yehuda. Kejahatan permaisuri, kejahatanmu, dan kejahatan istrimu di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Bahkan sampai hari ini, orang Yehuda tidak mau merendahkan diri. Mereka tidak menunjukkan rasa hormat terhadap aku. Dan mereka belum mengikuti ajaranku. Mereka tidak mengikuti hukum yang telah kuberikan kepada kamu dan kepada nenek moyangmu. Jadi, Tuhan yang maha kuasa, ala orang Israel, mengatakan, Aku telah memutuskan untuk mendatangkan hal yang mengerikan terhadap kamu. Aku akan membinasakan semua keluarga Yehuda. Masih ada sedikit orang Yehuda yang masih hidup. Mereka telah pergi ke Mesir. Tetapi Aku akan membinasakan mereka yang sedikit itu. Mereka akan dibunuh dengan pedang atau mati kelaparan. Mereka akan disebut bangsa asing sebagai orang jahat. Bangsa asing takut akan yang terjadi terhadap mereka. Mereka akan menjadi kutuk. Bangsa asing akan menghina orang Yehuda. Aku menghukum mereka yang telah pergi ke Mesir. Aku akan menggunakan pedang, kelaparan, dan penyakit menular menghukum mereka. Tidak ada seorang dari orang Yehuda yang masih hidup yang tinggal di Mesir. Dapat luput dari hukumanku. Tidak ada dari mereka akan hidup dan kembali ke Yehuda. Mereka mau kembali ke Yehuda dan tinggal di sana. Tetapi tidak ada dari mereka kembali ke Yehuda. Kecuali beberapa orang yang melarikan diri. Banyak orang dari Yehuda tinggal di bagian selatan Mesir. Banyak perempuan dari Yehuda berkumpul dalam suatu kelompok besar dan memberikan persembahan kepada berhalah. Dan suami mereka tahu yang dilakukannya. Orang-orang itu berkata kepada Yeremia, Kami tidak akan mendengarkan pesan Tuhan yang Engkau katakan kepada kami. Kami telah berjanji membuat kurban ratu surga. Dan kami melakukan segala sesuatu yang telah kami janjikan. Kami akan mempersembahkan kurban dan mencurahkan kurban minuman untuk menyembahnya. Kami telah melakukannya dahulu. Nenek moyang kami, raja-raja kami, dan pembesar-pembesar kami melakukannya pada masa lampau. Kami semuanya telah melakukan hal itu di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan di Yerusalem. Apabila kami menyembah ratu surga, kami mempunyai banyak makanan. Kami berhasil. Tidak ada yang buruk terjadi atas kami. Kemudian, kami berhenti memberikan persembahan kepada ratu surga dan berhenti mencurahkan kurban minuman kepadanya. Dan kami menghadapi banyak masalah setelah kami berhenti menyembahnya. Bangsa kami mati terbunuh karena pedang dan kelaparan. Kemudian, perempuan-perempuan itu berbicara dan berkata kepada Yeremia, Suami kami tahu yang kami lakukan. Kami mendapat izin dari mereka memberikan persembahan kepada ratu surga. Kami dapat izin dari mereka mencurahkan kurban minuman kepadanya. Suami kami juga tahu bahwa kami membuat kue menurut gambarnya. Kemudian, Yeremia berbicara kepada semua laki-laki dan perempuan yang baru saja mengatakan hal itu. Yeremia berkata kepada mereka, Tuhan mengingat bahwa kamu telah memberikan persembahan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Kamu dan nenek moyangmu, raja-rajamu, dan para pembesarmu, serta semua orang di negeri itu melakukannya. Tuhan mengingat yang telah kamu lakukan, serta memperhatikannya. Tuhan benci akan hal-hal yang mengerikan itu dan dia tidak sabar lagi melihat kamu. Jadi, ia membuat negerimu menjadi padang gurun yang kosong. Tidak ada yang tinggal di sana sekarang. Orang lain mengatakan yang buruk tentang negeri itu. Alasan mengapa terjadi hal-hal yang buruk itu atas kamu ialah karena kamu telah memberikan persembahan kepada dewa asing. Kamu telah berdosa terhadap Tuhan. Kamu tidak mematuhinya atau tidak taat kepada ajarannya atau hukum yang diberikannya kepadamu. Kamu tidak memegang perjanjian. Kemudian, Yeremia berkata kepada semua laki-laki dan perempuan itu, Hai semua orang Yehuda yang tinggal sekarang di Mesir, dengarlah pesan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah orang Israel, mengatakan, Kamu perempuan telah melakukan yang telah kamu katakan dapat kamu lakukan. Kamu mengatakan, kami akan memegang janji yang telah kami buat. Kami telah berjanji memberikan persembahan dan mencurahkan kurban minuman kepada ratu surga. Jadi, majulah, tepatilah janjimu yang akan kamu lakukan. Dengarlah pesan Tuhan, hai kamu semua orang Yehuda yang tinggal di Mesir. Aku, Tuhan, memakai nama ku yang agung dan membuat janji ini. Aku berjanji, tidak seorang pun dari yang tinggal sekarang di Mesir akan memakai nama ku lagi untuk mengadakan perjanjian. Mereka tidak lagi akan mengatakan, demi Tuhan Allah yang hidup. Aku akan mengamati orang Yehuda, tetapi aku tidak mengamatinya untuk menjaganya. Aku mengamati mereka untuk menyiksanya. Orang Yehuda yang tinggal di Mesir akan mati oleh kelaparan dan mati oleh pedang hingga semua habis. Ada orang yang Yehuda akan luput dari kematian karena pedang. Mereka akan kembali ke Yehuda dari Mesir, tetapi hanya sedikit orang Yehuda yang luput. Kemudian orang yang hidup dari Yehuda yang tinggal di Mesir akan tahu perkataan siapa yang benar. Aku akan memberikan bukti bagimu demikian pesan Tuhan bahwa aku akan menghukum kamu di Mesir ini. Kemudian kamu tahu dengan pasti bahwa janjiku untuk menyiksa kamu benar-benar terjadi. Inilah buktinya bagi kamu bahwa aku akan melakukan yang kukatakan. Demikian firman Tuhan. Fir'aun Hofra adalah Raja Mesir. Musuhnya mau membunuhnya. Aku akan menyerahkan Fir'aun Hofra kepada musuhnya. Zedekiah adalah Raja Yehuda. Nebukadnezar musuh Zedekiah dan aku telah memberikan Zedekiah kepada musuhnya. Dengan cara yang sama, aku akan menyerahkan Fir'aun Hofra kepada musuhnya.